. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Roy Suryo resmi melaporkan Eko Kuntadi dan Mas Joprai ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah, Jumat 4-6. Laporan tersebut teregister dengan nomor LPB 2865 V202 SPKT Polda Metro Jaya. Roy mengatakan, dia terpaksa kembali mendatangi Polda Metro Jaya setelah menyikapi diunggahan Eko dan Mas Jop berjudul Eko Kuntadi dan Mas Jodewa Panci Roy Suryo bikin ulah lagi. Prakontro tanda pagar 36 di kanal Eko Prakontro hubung kontro 2045 TV di Youtube. Video tersebut diunggah pada tanggal 29 Mei 2021. Dengan segala hormat, saya terpaksa harus melaporkan lagi karena ada seorang bazar belakangnya pakai RP menggunakan E-Polisian Terpadu, SPKT, PMJ, Jumat. Pakar telematika dan informatika itu mengaku unggahan 18 menit 18 detik tersebut dilihatnya secara tidak sengaja. Saat dilihat Roy, konten itu sudah ditonton 227 ribu orang. Kami sebenarnya ingin mendokumentasikan berita kasus lah, laki alam syah, sebelumnya tetapi secara kebetulan ada tayangan ini. Ujar Roy, mantan politikus Partai Demokrat itu lantas membeberkan alasannya melaporkan kasus tersebut. Dia menegaskan, konten Eko dan Mas Joe itu sama sekali tidak mendidik untuk masyarakat Indonesia. Isinya sama sekali tidak memberikan citra yang bagus untuk para YouTuber ataupun para pegiat sosial karena isinya penuh caci maki dan fitnah, ucap Roy. Menurutnya, apa yang dibicara ke Eko dan Mas Joe dalam kanal itu menceritakan kejadian kecelakaan lalu lintasnya dengan laki dengan versi yang menyalahkan dirinya. Diputar balikan fakta dan bahkan dia sengaja menyebut beberapa kasus lain. Terpaksa saya harus cerita kasus panci, tutur Roy. JPNM.com Duh Gawat Dipolisikan Roy Suryo, Eko Kuntadi bakal tak bisa berkelip. Ini alasannya. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo sore ini melaporkan pegiat media sosial Eko Kuntadi dan Mas Joe Prai Kepolda Metro Jaya. Dalam laporannya, Roy menuding keduanya menyebarkan berita bohong dan fitnah terhadap dirinya ihwal kasus serempetan mobilnya dengan pesinetron laki alam sah. Apa yang diceritakan di dalam sini adalah dia berusaha menceritakan kejadian laka lantas. Kecelakaan lalu lintas saya dengan saudara Allah, tetapi dari versi dia, dari versi yang sudah diputar balikan faktanya, ujar Roy di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 4 Juni tahun 2021. Selain merasa di fitnah soal kasusnya dengan laki alam syah, Roy juga merasa di fitnah oleh Eko dan Mas Joe soal kasus panci. Roy disebut membawa pulang panci milik negara sewaktu ia lengser dari jabatan sebagai menpora. Roy membantah tudingan Eko Kuntadi dan Mas Joe masalah panci itu. Sebab menurut dia kasus tersebut sudah selesai pada tahun 2019 di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Karena sudah terbukti tuduhan itu hoaks tuduhan penggelapan barang-barang itu tidak ada. Dia, Menpora Imam Nahrowi, mencabut gugatannya dan membayar perkara, ujar Roy. Roy Suryo juga menyebut Eko Kuntadi dan Mas Joe Pry sebagai buzzer. Laporan Roy itu diterima oleh SPKT Polda Metro Jaya dengan nomor registrasi LPB 2865 V 2021 SPKT Polda Metro Jaya tertanggal-tanggal 4 Juni tahun. Roy menjerat Eko dan Mas Joe dengan pasal 27 ayat 3 Junto pasal 45 dan pasal 310-311 KUHP tentang pencemaran nama baik dan fitnah. Ada pun saksi dalam laporan ini antara lain Pitra Ramdoni selaku kuasa hukum Roy Suryo serta Ratna, Uda, dan Yulita. Ada pun video dugaan pencemaran nama baik Roy Suryo itu diunggah di akun YouTube 2045 TV pada tanggal 29 Mei 2021. Dalam obrolan antara Eko dan Mas Joe, mereka membicarakan soal insiden serempetan kendaraan mobil Roy dengan laki alam sah. Keduanya berkali-kali menyebut nama Roy Suryo hingga memberikannya julukan Dewa Panci. Dalam salah satu obrolan, mereka juga menyebut Roy sebagai bandut. Oh dia diserempet. Lagi jalan kaki, bawa kambing, diserempet, ujar Eko. Kok bawa kambing? Berarti bandut bawa kambing dong, kata Mas Joe. Tempo.co jadi bagaimana menurut Anda?